Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Mr. Slam Channel Pada kesempatan kali ini Saya akan memberikan informasi berkaitan dengan Seleksi P3K Guru Tahap 3 Tahun 2021 Yang akan dilaksanakan tahun 2022 ini Saya langsir di bantuan guru.com Dengan judul Optimis lulus dalam seleksi P3K Guru Tahap 3 Seluruh guru honorer dapat kabar baik dari Nadiem Magarim Ini saya langsir dari bantuan guru.com Baik Bapak Ibu Sebelum kita masuk ke dalam penjelasan dan informasinya Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe Di channel kami Agar kami bisa berkembang menjadi lebih baik Kemudian memberikan informasi-informasi yang bermanfaat Kemudian memberikan informasi yang baik Kemudian menjadi salah satu referensi Bapak Ibu untuk mencari informasi Mudah-mudahan dengan dukungan Bapak Ibu Kami menjadi channel atau saluran yang lebih baik lagi Baik Bapak Ibu Kita langsung saja Dalam proses seleksi kompetensi pelamar P3K Guru tahun 2021 kemarin Ini masih banyak bergulir Mengenai kapan sih akan dilaksanakan Perekrutan atau pendaftaran P3K Guru Tahap 3 tahun 2021 kemarin Yang seyugianya ini dilaksanakan sesuai dengan jadwal Ini dilakukan di tahun 2021 Karena terkendala dengan segala bentuk permasalahan yang ada Untuk guru tahap 1 dan 2 Maka pelaksanaan guru tahap 3 Rencananya akan dilaksanakan tahun 2022 ini Digabung dengan Perekrutan P3K Guru Tahun 2022 ini Tersiar kabar baik Bahwa Tersiar kabar baik dan menyenangkan Dari Menteri Putri Stek Nadiemak Karim Bahwa Ada kriteria afirmasi Untuk pelamar tertentu Apa saja ya Yang menjadi poin-poin utama Dan Afirmasi dalam bentuk seperti apa Yang kira-kira ini bisa menguntungkan Untuk Bapak Ibu Dalam mendaftar P3K Guru Tahun 2022 ini Beberapa pelamar P3K ini Tentu saja Mempunyai permasalahan yang serius Dalam perekrutan P3K Bagaimana Mereka berpikir bagaimana cara Menembus passing grid Untuk mencapai nilai passing grid Nilai ambang batas Nah ini kan menjadi suatu hal yang susah Mengingat Kemampuan dari Bapak Ibu Guru ini kan berbeda-beda Kemudian penggunaan IT-nya juga berbeda-beda Sehingga Ini akan menjadi suatu hal Permasalahan yang mendasar Apakah nanti Bapak Ibu ini Mampu mencapai passing grid Atau nilai ambang batas Yang ditentukan oleh Kementerian Pendidikan Keputian Ristek Baik kita lanjut saja Di sisi lain Mendikbud Mengajukan 5 kebijakan afirmasi Yang bisa memberi bonus Atau nilai tambahan Ada 5 afirmasi Ada nilai kebijakan Ada 5 kebijakan Yang disampaikan oleh Mendikbud Sebagai bonus Sebagai Apa ya Penghargaan Kepada Bapak-bapak dan ibu-ibu Sebagai tenaga guru Yang selama ini sudah mengabdi Dalam Perekrutan PT KK Guru Kebijakan afirmasi tersebut Berkenaan dengan penambahan nilai Dalam seleksi kompetensi teknis Ini Bapak-ibu Berhubungan dengan nilai kompetensi Nilai dalam seleksi kompetensi teknis Menurut beliau Insentif nilai tambah ini Dipersembahkan untuk guru Dengan tabungan pengalaman Yang tak dapat diamati secara langsung Dari seleksi kompetensi teknis Dalam artian Ini tidak menyangkut Hubungannya dengan Skill Kemampuan Yang diamati secara Asatmat Secara visual Hubungannya dengan Kemampuan seleksi kompetensi teknis Ini merupakan bentuk kompromi Yang kita berikan Pertama Lindungi siswa kita Dan kedua Kita berikan afirmasi Untuk pengalaman Karena pengalaman itu Asa nilainya Dan belum bisa dilihat dari Tes Ini Lanjut Beliau Tambahan nilai Disesuaikan dengan masing-masing Pelamar Afirmasi Nah ini Dikutip Di halaman SSCASN Diketahui Ketentuan kebijakan afirmasi Dalam seleksi kompetensi P3K guru Ini termaktub Dalam Menpan RP Nomor 28 Tahun 2021 Yang menyatakan Ada lima Bentuk afirmasi Dalam seleksi kompetensi P3K guru Apa saja sih Yang pertama Kita lihat Peserta yang memiliki Sertifikat pendidik Linier Ini pendidik linier ya Bapak Ibu ya Maksudnya Maksudnya apa Antara Ijazah S1 Bapak Ibu Dengan Sertifikat Pendidik Bapak Ibu Ini Linier Contoh Bahasa Indonesia S1 Bahasa Indonesia Mengajar Bahasa Indonesia Sertifikasinya Juga Bahasa Indonesia Kemudian Pendidikan SD S1 Kemudian Sertifikasinya Pendidikan SD Atau guru kelas Kemudian Contoh lagi Misal Pendidikan Pendidikan Matematika S1 Kemudian Mengajar Di jenjang S SMP SMA SMP Yaitu Mata pelajaran Matematika Dan sertifikasi Juga Mata pelajaran Matematika Jadi Linier Dengan jabatan Yang dilamar Mendapatkan nilai Sebesar 100% Penuh Jadi Mendapatkan Poin Atau nilai Dengan maksimal Yaitu 100% Dari nilai Maksimal Kompetensi Teknis Bayangkan Bapak Ibu Kalau misalnya Nilai kompetensi Maksimal Teknis Misalnya 100% Maka Bapak Ibu Ditambah 100% Nilainya Jadi 200% Dibandingkan Dari Rekan-rekan Bapak Ibu Yang Tidak Mempunyai Sertifikat Pendidik Linier Ingat ya Bapak Ibu ya Sertifikat Pendidik Linier Dengan jabatan Yang dilamar Atau Yang Disesuaikan Dengan kuota Yang dilamar Oleh Bapak Ibu Kemudian Yang kedua Kita lanjut Saja Oke Yang kedua Peserta Didik Yang berusia Di atas 35 tahun Terhitung Saat Pendaftaran Dan Berstatus Aktif Mengajar Sebagai guru Selama Tiga tahun Sampai Dengan Saat Ini Berdasarkan Data Dapodi Mendapatkan Tambahan Nilai Sebesar 15% Dari Nilai Maksimal Kompetensi Teknis Jadi Bagi Bapak Ibu Yang sudah Berusia 35 tahun Terhitung Saat Pendaftaran Dan Berstatus Mengajar Sebagai guru Minimal Selama Tiga tahun Sampai Dengan Saat Ini Maka Berdasarkan Dapodi Mendapatkan Tambahan Nilai Sebesar 15% Dari Nilai Maksimal Kompetensi Teknis Misalnya Kalau Nilai Kompetensi Teknis Maksimalnya 100 Maka 15% Dari 100 Beratus Berarti 15 Poin Atau 15 Nilai Bapak Ibu Tambahkan Bapak Ibu Dapatkan Dari Penambahan Maksimal Kompetensi Teknis Ini Jadi Kalau Nilainya Bapak Ibu Misalnya 75 Maka Akan Ditambahkan 15 Nya Menjadi 90 Ini Nilai Yang Diperuntukkan Bagi Usia Di Atas 35 Tahun Kemudian Yang Ketiga Peserta Dari Penyandang Disabilitas Mendapatkan Tambahan Nilai Sebesar 10% Penyandang Disabilitas Mendapatkan Nilai 10% Dari Nilai Maksimal Kompetensi Teknis Misalnya Ada Bapak Ibu Penyandang Disabilitas Misalnya Tunarungu Atau Tunarungu Wicara Dan sebagainya Maka Nilai Bapak Ibu Ditambahkan 10% Kalau 100 Poin Maksimal Maka 10% Adalah 10 Poin Misalnya Kalau Bapak Ibu Mendapatkan Nilai Misalnya 80 Maka Secara Otomatis Bapak Ibu Ditambahkan 10 Poin Menjadi 90 Poin Ini Diperuntukkan Bagi Bapak Ibu Beserta Penyandang Disabilitas Kemudian Yang Keempat Yaitu Peserta Dari Tenaga Honor Kategori 2 Dan Aktif Mengajar Masih Aktif Mengajar Selama Minimal Guru Mengajarnya 3 Tahun Minimal Sampai Dengan Saat Berdasarkan Dapat Dapodik Ini Mendapatkan Nilai Tambahan 10% Dari Nilai Maksimal Kompetensi Teknis Ini Sama Dengan Penyandang Disabilitas Untuk Peserta Tenaga Honor Kategori 2 Yang X Kategori 2 Yang Belum Terangkat Di PNS Atau CPNS Dan Masih Aktif Sampai Sekarang Mengajar Selama 3 Tahun Berturut Ya Masih Aktif Mengajar 3 Tahun Terakhir Ini Dalam Artian Tidak Berhenti Maka Mendapatkan Nilai Tambahan 10% Dari Nilai Maksimal Kompetensi Kemudian Yang Terakhir Yaitu Tambahan Nilai Yang Tambahan Nilai Yang dimasuk Pada Poin 1 2 3 4 Tersebut Berlaku Komulatif Dengan Nilai Total Maksimal Kompetensi Teknis Sebesar 100% Dari Nilai Kompetensi Teknis Ini Bapak Ibu Jadi Tambah Nilai Yang Dimasuk Dari Poin 1 2 3 Dan 4 Ini Berlaku Komulatif Komulatif Secara Keseluruhan Dengan Nilai Total Maksimal Kompetensi Teknis Sebesar 100% Dari Nilai Kompetensi Teknis Jadi Bapak Ibu Ini 5 Poin Penting Yang Diberikan Bonus Oleh Menikbud Sebagai Afirmasi Bentuk Penghargaan Kepada Bapak Ibu Guru Yang Sudah Lama Mengabdikan Diri Di Dunia Pendidikan Namun Sampai Saat Ini Masih Tergancal Belum Atau Masih Berstatus Guru Honorer Oleh Karena Itu Melalui Perekrutan P3K Ini Pemerintah Melalui Kemandikut Berharap Semua guru Yang memenuhi syarat Dapat Diangkat Menjadi Calon P3K Guru 2022 Ada Beberapa Hal Penting Lain Untuk Selalu Perserta Atau Pelamar P3K Guru Yang 2021 Kemarin Yang Tidak Lulus Tes Kesempatan Pertama Dan Tes Kesempatan Kedua Hal Ini Adalah Berkaitan Dengan Nilai Ujian Yang Diambil Merupakan Nilai Tertinggi Antara Tes Kesempatan Kedua Dan Kesempatan Ketiga Jadi Nanti Bapak Ibu Guru Yang Mendaftar Di Tes Pertama Dan Tes Kedua Ini Masih Belum Dinyatakan Lulus Maka Nanti Di Tes Kesempatan Yang Ketiga Ini Diambil Nilai Yang Paling Tinggi Selain Ketentuan Pasing Grade Kriteria Afirmasi Juga Perlu Diketahui Bagi Para Pelamar P3K Guru Agar Bapak Ibu Guru Ini Siap Menyambut Seleksi Kompetensi Dengan Berbagai Masalah Permasalahan Yang Ada Berkaitan Dengan Lulus Apa Passing Grid Kebijakan Tersebut Memberikan Angin Segar Tentunya Kepada Bapak Ibu Guru Yang Selama Ini Berharap Untuk Mendapatkan Prioritas Bagi Pendaftaran P3K Tahun 2022 Ini Mudah-mudahan Bapak Ibu Selalu Mendapatkan Kemudahan Dari Allah Tuhan Yang Mahesah Untuk Setiap Langkahnya Perjuangkan Kesejahteraan Hidup Kemudian Mensejahterakan Atau Mencadaskan Generasi Indonesia Mendatang Melalui Dunia Pendidikan Tentunya Ini Tidak Akan Menjadi Sia-sia Akan Menjadi Amal Ibadah Bapak Ibu Semuanya Tentunya Ini Diniatkan Dengan Kesabaran Dan Keikhlasan Mudah-mudahan Segala Perjuangan Bapak Ibu Ini Dinilai Pahala Oleh Allah Tuhan Yang Mahesah Dan Diberikan Imbalan Yang Setimpal Kemudian Dikabulkan Segala Hajat Dan Segala Harapan Dan Cita-cita Dari Bapak Ibu Semuanya Terima kasih Dari kami Jangan lupa Like Comment And Subscribe Tentunya Di channel Kami Mudah-mudahan Ini menjadi Salah satu Referensi Channel Yang Bermanfaat Untuk Bapak Ibu Semuanya Kita Ketemu Di Video Selanjutnya Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh